Pemirsa Polres Metro Jakarta Barat menangkap musisi Virgaun terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Virgaun ditangkap Kamis malam oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Polisi telah menangkap musisi Virgaun terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan dilakukan bersama seorang wanita berinisial PA. Pada hari ini, Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweni Panjioga menyampaikan bahwa kedua individu tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Indraweni Panjioga mengungkapkan bahwa Virgaun dan PA ditangkap di sebuah kasus milik Virgaun di daerah Ampera Jakarta Selatan pada 20 Juni sekitar pukul 1 dini hari. Namun hingga saat ini, polisi belum mengungkap detail penangkapan, barang bukti yang disita, atau kronologis kejadian. Menurut pernyataan Indraweni, saat ini proses pengembangan kasus masih berlangsung. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi penangkapan, namun belum memberikan rincian mengenai jenis dan jumlah barang bukti tersebut. Status hukum Virgaun dan PA juga belum dijelaskan secara rinci oleh pihak kepolisian. Penangkapan ini mengejutkan publik dan penggemar Virgaun yang dikenal sebagai musisi terkenal di Indonesia. Kasus ini menambah daftar panjang selebriti yang tersandung dalam kasus narkoba dan menjadi perhatian besar media dan masyarakat. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan keterlibatan lebih lanjut dari kedua tersangka. Penangkapan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengungkap dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan selebriti dan masyarakat umum. Indra Weni Pancioga menegaskan bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkotika demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari narkoba. PTP Pekerjaan Musisi Dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu Untuk beratnya itu ada satu klip kecil Narkotika jenis sabu dan alat hisab Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan Terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengembangkan Tersangka Yang dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam Di kos Di kos milik VTP Jadi Tadi sudah saya sampaikan Barang buktinya adalah narkotika jenis sabu Dan alat hisab Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV Agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya Saya Gigi Anggeriani, Mokili Kering Pertugas Pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa